Halo teman-teman reverse youtube, balik lagi di channel nolan indonesia, channel yang ngebahas seputar tips dan trik seputar aquarium air laut. Ini merupakan episode perdana gue nge-unboxing equipment untuk reef tank. Yang mau gue unboxing ini adalah wave maker untuk aquarium laut yang perannya bisa dibilang cukup penting untuk kelangsungan hidup biota laut. Karena di habitat aslinya sendiri udah pasti ada ombak yang gak pernah berhenti. Jadi untuk membuat ekosistem yang mirip dengan habitat aslinya, makanya kita butuh yang namanya wave maker ini. Alasan kenapa gue ganti wave maker gue, karena yang lama itu suka lepas dari kaca belakang. Alhasil karang cendul gue jadi korban deh. Ini dia barangnya. Setelah gue lihat dan cari-cari wave maker magnet apa yang paling murah, akhirnya gue putusin untuk pesen Atman RX40 di Tokopedia dengan harga Rp 530.000. Link pembelian gue simpen di deskripsi bawah ya. Ini adalah penampakan box luarnya, dari packagingnya aja udah kelihatan banget. Ini produk dari Cina, karena tulisannya ya emang Cina semua. lanjut kita buka dalamnya. Ini ada kertas buku petunjuk yang kayaknya gak bisa kepake juga nih. karena gue gak ngerti bahasanya. Ini ada lem perkat semacam double tip yang bisa digunain buat nempelin kontrolernya di kaca aquarium. Lumayan kenceng sih ini lemnya. Ini ada kontrolernya. Kelihatan disini ada tiga konfigurasi dan satu rotary untuk setting panjang atau pendek dari ombak yang bakal dihasilinnya nanti. Jadi semakin maksimal, semakin lama juga baling-balingnya muter, dan semakin panjang juga ombak yang dihasilkan. Lalu ini ada adaptornya dengan kabel yang cukup lumayan panjang. Cuma colokannya model gap yang gini, jadi kita mesti beli ekstensinya lagi supaya bisa masuk di colokan rumah kita. Dan terakhir, ini dia wavemakernya. Bentuknya keliatan cukup kokoh, desainnya juga lumayan bagus, fitur dari Atman RX ini juga lumayan banyak. Meskipun masih belum bisa disetting auto on off sih. Selain untuk membuat arus di aquarium, manfaat dari wavemaker juga bisa bikin ikan-ikan lebih sehat. Karena cenderung bergerak dinamis. Selain itu, bisa menghabat pertumbuhan alga, serta meningkatkan kandungan oksigen yang terlalut dalam air. Dan yang paling penting, wavemaker juga bisa ngedorong kotoran keluar dan tersaring masuk ke dalam filter disam aquarium. Wavemaker Atman RX40 ini, magnetnya juga lumayan kuat. Di antara magnet dan wavenya, ada keliatan karet-karet yang mungkin fungsinya biar si wavemakernya bisa lebih fleksibel dan jadi lebih awet. Selain itu, untuk kabelnya juga lumayan panjang. Karena emang udah didesain buat naro kontrolernya di sam yang ada di bawah kabinet. Makanya butuh kabel yang panjang supaya nggak pusing mikirin extensionnya lagi. Oke, langsung aja gue mau pasang wavemaker ini di rift tank gue. Sekalian, gue mau review sedikit tentang fungsi atau fitur yang ada di wavemaker termurah di kelasnya ini. Let's go! Sampai jumpa! selamat menikmati 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 selamat menikmati